Ternyata, pedagang ikan yang baru. Dia jualan di sini, diizinin sama si Jali. Hah? Jali. Selamat siang, dengan layanan Gojono. Ada yang bisa kami bantu? Ya, Ci. Gula pasir. Oh, minyak goreng ada minyak goreng. Oh, wangi ada. Ah, apalagi? Telur. Telur ada. Mau berapa kilo ya, Ci? Oke, dua. Oh, siap. Beras. Beras ada. Ada lagi, Ci? Oh, terigu. Terigu kita yang terbaik, Ci, di sini dibandingin warung sebelah. Ada semua pokoknya. Ada lagi nggak, Ci? Cukup ya? Oke, jadi sekarang Ci tinggal tunggu di rumah. Nanti diantar oleh Gojono ya. Tenang, Ci. Priongkir. Gojono? Apaan itu Gojono? Apaan sih, Pok? Mentang-mentang. Istri ayah yang ada di warung, Pok jadi ganggu-gangguin saya. Aduh. Aceh, dikit bisa nggak? Lo gangtang. Halo, oke. Gue gangguin lo. Alephal. Gue tuh cuma mau nanya. Gojono, siate. Jawab. Jangan pakai nyuruh gue gangguin lo. Itu, Pok. Aplikasi delivery. Kita kan jualan inovatif. Jadi, pembeli tinggal pesan, kita tinggal kirim. Nah, udah gitu, itu idenya istri saya, Cusi. Hebat kan ya, Pok ya? Itulah ketinggalan jaman kayak rambut lo nih. Rambut nggak jelas, jangan lupa berkutu. Ketinggalan jaman, itu tuh harusnya ada di jaman prasejarah. Lagian lo baru begitu doang aja bangga. Gue dong, udah duluan pakai aplikasi. Apa lo? Masuk, Kak. Ting, 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 ting. Orderan masuk nih. Bye-bye, rambut kuda. Bapak, si Lelma ngatain Mama, kan? Mama tahu loh, kalau Mama kagak di situ. Bapak, Ibu, maaf ya. Ikan-ikan yang saya jualnya, ikan segar. Nggak mungkin. Bikin orang sakit. Jadi, Bapak nuduh kami bohong? Iya. Anak saya, suami saya, sampai dirawat, muntah-muntah. Karena apa? Karena makan ikan yang saya beli di sini. Ya, betul itu. Ya, bener. Harus diloporin nih. Jangan-jangan, pedagang di sini emang nggak bener. Wah, harus dipideoin nih. Biar viral, biar semua orang tahu, kalau pedagang di sini tuh nggak bener. Eh, Ibu, ya, bener. Jangan begitu dong. Halo, Bapak-bapak, Ibu, jangan pernah belanja di pasar sini ya. Ini Pak Mudi. Bo, ini orang-orang kenapa pada ngeliatin HP? Ada yang menang undian ke dikir? Menang undian jidat lumpuk. Nggak mungkin, ini pasti ada yang rame di ethernet. Internet? Iya, kalau bahasa zaman sekarang lagi pilar. Pilar? Lu nggak usah ngajarin buddha. lu ada apaan sih penasaran gue jadinya? Eh, eh, mbak, kalau jalan lihat-lihat dong. Nggak tahu dia kita preman di sini. Lagi lihat apaan sih? Oh, ini nih, saya baru dikirim video sama temen saya. Katanya di pasar ini ada penjual ikan, pakai formalin. Waduh, saya jadi nggak berani belanja di sini. Ini mana nih, mbak? Kita harus laporin sama di bos nih. Bos? Iya, kita harus lapor kira-kira ginian nih. Bos Jali apa bos Raymond? Bos yang mana? Pak, Pak, udah lihat belum nih video? Apaan? Ini ada pedagang ikan baru. Jualan ikan nggak benar. Mana lihat? Ini? Lah, ini kan Pak Moody yang dagang. Hah? Mana tuh? Udah kosong dagangannya. Waduh. Jangan-jangan dia kabur. Iya tuh. Iya. Aduh. Eh, Bu. Pasti mau beli ikan ya, Bu? Ada, Bu. Masa ya, Bu? Ada, Bu. Ada, Bu. Seger-seger lah ini. Nggak ah, serem. Takut ada formalinnya. Ya. Di sini mah bersih, Bu. Nggak pegitu-gituan. Nggak ah, saya belanja di pasar sebelah aja. Iya, saya juga. Waduh. Gimana ini, Pak? Nggak. Nggak ngerti. Saya juga. Ya ampun. Ya ampun. Baru mau dikirim barang-barangnya pesenannya semua. Udah dikancel. Eh, ada apaan tuh? Kagetobos. Lihat yuk. Yuk. Ilang deh, cuan. Gua ilang. Api kasih gua jorok gua juga dikancel ini. Gua nggak nanya. Kaget gua nggak pedul ya sama lo. Ini nih, gara-gara semua mikir, kalau pedagang di pasar kejorok semuanya curang. Jadi kita yang kena kan? Pedagang yang mana, Pak? Ituloh. Pedagang ikan yang jualannya pakai formalin. Jadi banyak orang sakit, kan? Jadinya, semua orang mikir, kalau pedagang di pasar kejorok semuanya nggak benar. Gara-gara pedagang itu tuh satu tuh. Kita semuanya kena. Udah, kita samperin aja, Pak. Baru kita sidang. Ambang, ternyata pedagang ikan yang baru. Dia jualan di sini, diizinin sama si Jali. Hah? Jali. Oh, jadi yang bikin kacau si Jali. Pas nih, ini kesempatan gue buat tenang si Jali dari sini. Wah, 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 wah. Emang kayak gini nih, kalau orang yang ilmunya cetek, kagak ada musuh, latihannya sendirian. Iya, iya, iya. Jangan ganggu saya, saya lagi ngomong berantem. Eh, gua mau ngomong serius sama lu. Bos, Bos, Bos Kenapa gak duduk aja Bos Gue pengennya berdiri Lihatlah serius Siap Bos Loh kalo mau ngomong ngomong aja apa Buruan Udah waktunya lu serain di bagian pasar ke gua Hah? Maksudnya? Lu tuh udah bikin kacau di pasar Mah? Maksudnya? Menjual ikan yang lu izin itu Dia jual ikan pake formalin Orang yang beli ikan dia Dirawat di rumah sakit Gak mungkin Kalo lu gak percaya Lu ikut gua Buktiin nama lu Waduh gimana nih? Pasar jadi sepi Iya nih Bisa-bisa hari ini kita gak dapet uang Mana kebutuhan lagi banyak Anak bayar sekolah Aduh ya Allah Bener pok Kalo begini terus Kita bisa bangkrut Iya nih bener nih Semua Gara-gara Jali Tadi kan pasar rame Jadi sepi begini Itu tuh orangnya Kita tanyain sama dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa nih? Jali Gimana nih? Pasar makin nari makin sepi Kasian pedagang yang lain Kasih solusinya dong Jali Jalan di maje Gimana sih lu? Iya li Kita rugi besar nih Iya li Ini semua gara-gara famudi Kamu harus tanggung jawab Kamu kan yang masukin dia kemaren Ya dong gimana caranya ini Iya li Iya bener Ini harus tanggung jawab li Sabar dulu Sabar dulu sabar 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 gimana li Gimana li Iya bener li Kalo sabar-sabar ke seorang bayang yang mati disini li Iya bener li Ya apa ini ini apa sih Kasih solusi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini ada apa sih ah ribut-ribut Katanya orang yang jali izinin Jualan disini Itu dia jualan ikannya pake formalin bah Ustadz Yang jali lain Jangan-jangan Jangan sengaja nih Bisa ngerusak pasar kejora ini Iya bener nih kalo kayak gini Eh Jangan sembarangan nuduh kalian Hah Jali gak begitu Emang kalian udah ada buktinya ya Belom sih Ustadz Tapi kata orang Kalian itu jangan susun sama orang lain Selama buktinya belum bener Kalian gak boleh asal tuduh Dosa Tapi kita denger Katanya tuh Si Jali kan Udah Biar saya ngomong dulu sama si Jali Ye Jali Ayo kita ngomong di masalah Ayo li Waalaikumsalam 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 Gimana pas Sarah? Lancar? 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 Rencana abang berhasil kan? Hahaha Iya Rencana abang berhasil Tapi Beberapa orang beneran sakit Pasar jadi sepi Dan semua orang marah kepada Jali Hahaha Rasa itu si Jali Pasti jadi pusing sendiri dia Hahaha Kalau perlu Biar sekalian si Jali diusir dari pasar Hahaha Kamu kenapa? Kok gak ketawa? Kamu gak seneng? Indri cuma kasian aja sama orang yang sakit Itu bukan urusan kita kak Ya gak bang? Hahaha Yang penting si Jalinya kok Dan pastinya Mat Penjol bakal seneng banget Hahaha Iya kan? Iya doang Yaudah Ayo kita laporan BiGo Surat Bambu Terima Dan gi